Saudara terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalbar. Festival Film Pelajar Katulistiwa 2024 siap memeriahkan HUD ke-253 Kota Pontianak. Penjabat Wali Kota Pontianak Anis Sofian berharap kualitas ajang kelima ini harus ditingkatkan. Festival Film Pelajar Katulistiwa atau FFPK akan kembali diselenggarakan tahun 2024 ini untuk memeriahkan hari jadi Kota Pontianak ke-253 tahun. Pemkot Pontianak memastikan mendukung penuh rencana kegiatan tersebut. Penjabat Wali Kota Pontianak Anis Sofian berharap kualitas ajang yang kelima ini terus ditingkatkan baik dari inovasi para pelajar, etika hingga konten film pendek yang ditampilkan. Dia tentu pemberah Kota Pontianak sangat menyenangkan karena ini bagian dari pada menimbulkan inovasi bagi pelajar SDCW di Kota Pontianak. Inovasi ini kalau dikembangkan bisa menjadi solusi untuk menciptakan lapangan pekerjaan tentu pemerintah Kota Pontianak karena juga dilakukan di Kota Pontianak sangat mendukung. Dan pelaksana ini tentu karena berkaitan tahun Kota Pontianak ke-253 tentu kami melaporkan rencana pelaksana itu sendiri dari perusahaan periklanan Indonesia yang membawahi atau membidangi festival film pelajar ini. Jadi kami melaporkan kejutan ini yang direncanakan nanti pada tanggal 23 Oktober kami menerima hasil daripada ide-ide film mereka yang tahun ini kita temanya adalah perdamaian dan menuju Indonesia Mas 2045. Khusus kategori peserta dan sistem penganugerahan tidak jauh berbeda dengan FFPK sebelumnya. Yang berbeda hanya tema lomba yakni mengenai perdamaian dan menuju Indonesia Mas 2045.